Petugas gabungan siaga di titik-titik yang diberlakukan Crowd Free Night, CFN, menjelang malam pergantian tahun 2021 ke 2022. Satu di antaranya mereka siaga di Jalan Kemang Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Penutupan titik jalan tersebut dilakukan petugas gabungan terdiri dari Polres Metro Jakarta Selatan, Satpol PP, dan Dishub. Pantauan wartakotalife.com pukul 23.30 WIB, tiga petugas masing-masing dari Polisi, Satpol PP, dan Dishub sedang berjaga dan mengatur arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang mengarah ke Jalan Kemang Raya ditutup menggunakan traffic cone serta pelang bertuliskan pengendalian mobilitas Crowd Free Night. Lalu, kendaraan dari arah Jalan Kemang Raya menuju Jalan Prapanca Raya diizinkan keluar area itu. Kendaraan yang keluar pun cukup banyak. Namun, masih ada sejumlah warga yang berusaha untuk melintas dengan alasan mendesak. Kasat lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Edi Suprianto mengatakan. Untuk penutupan ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Untuk penutupan Tereklesasi dari jam 21 atau jam 9 malam, langsung tutup total mulai jam 22.00. Artinya nggak boleh ada aktivitas di lokasi yang ditutupin ya? Kenapa? Nggak boleh ada aktivitas di lokasi yang ditutupin. Untuk sesuai dengan kesepakatan, seluruh pengusaha yang ada di dalam, kegiatan tutup sampai dengan jam 22. Warga ambulan yang jalan kondisi tertentu, misalnya sakit, tetap kita kasih berita. Di bawahnya mungkin Pak, untuk warga gimana Pak? Memohon kiranya dalam pergantian tahun baru, kiranya warga cukup di rumah saja, mengingat kondisi kita masih dalam kondisi pandem. Untuk petugasa sendiri di sini ada berapa Pak? Berapa personil Pak? Untuk yang khusus selalu lisan, di tiga titik atau akrab di sini dengan CL Pati 6, McDonald dan Kober, jumlah secara keseluruhan ada 20. 20 petugas ya Pak? Ya. Itu berarti gabungan ya Pak? Di luar gabungan. Di luar gabungan. Ada dari perhubungan, dari Bisub, ada, dari Satpol BP, ada, ada beberapa yang ada di dalam. Jakarta Selatan, selain di Kemang, ada di sekitar Gunungan dan Gunawarman. Untuk gila selatan ada tiga titik. Terima kasih Pak.